Pada selasa 21 Desember 2021, Presiden Joko Widodo bersama rombongan terbatas bertolak menuju Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka kunjungan kerja. Setibanya di Kabupaten Bulungan, Presiden menghadiri acara groundbreaking kawasan industri hijau Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, serta memiliki potensi sumber energi baru dan terbarukan yang sangat besar. Sehingga Indonesia memiliki modal untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang berkelanjutan. Saat ini, kesadaran dunia internasional terhadap ekonomi hijau sudah sangat tinggi. Sehingga berpengaruh pada ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Selain itu, permintaan akan ekonomi hijau sudah semakin meningkat, baik di pasar nasional maupun global. Untuk mengimbangi laju perkembangan dunia, Indonesia perlu memiliki kawasan ekonomi hijau. Sebagai salah satu kawasan yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional, konsep kawasan industri hijau Indonesia ini akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia dan akan dibangun dengan konsep ramah lingkungan. Serta memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi yang berfungsi untuk menambung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai tinggi dan daya saing internasional. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia akan memulai transformasi ekonomi dari yang sebelumnya Indonesia hanya bertumpu pada sumber daya alam dan melakukan ekspor bahan mentah, akan beralih melakukan industrialisasi bahan mentah. Sehingga yang diekspor bukan lagi bahan mentah, melainkan barang setengah jadi maupun barang jadi. Saya meminta ini kepada para menteri, juga gubernur dan bupati, persiapan sumber daya manusia, persiapan SDM dalam mendukung kawasan industri ini. Karena ini membutuhkan SDM-SDM yang memiliki kualifikasi yang baik. Siapkan mulai sekarang. Dan ini kerjasama besar antara Indonesia, investor Indonesia, investor dari China, investor dari Uni Emirat Arab. Semuanya akan bergabung. Dan ini kita harapkan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar dunia. Karena ini betul-betul sebuah lompatan transformasi ekonomi Indonesia dan dimulai dari sini. Sehingga kita bisa mengelola sumber daya alam kita dari hulu sampai ke hilir. Dan yang paling penting penciptaan lapangan pekerjaan yang sangat besar. Menutup kunjungan kerjanya di Kalimantan Utara, Presiden ke Kota Tarakan untuk penyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Penyerahan dilakukan di lapangan tenis tertutup Telaga Keramat, Kota Tarakan. Sebanyak 13.455 sertifikat dibagikan di Kalimantan Utara. Yang terdiri dari 2.300 dari Kota Tarakan, 3.000 dari Kabupaten Malinau, 6.500 dari Kabupaten Nunukan. Kedepannya Presiden menargetkan Provinsi Kalimantan Utara bisa membuat 20.000 sertifikat. Dan segera diberikan kepada masyarakat yang berhak. Saya senang pada siang hari ini Bapak-Ibu semuanya telah memegang sertifikat. Ini adalah kepastian hukum hak atas tanah yang Bapak-Ibu miliki. Bapak sudah punya, sudah menggarap, tambah, menggarap lahan, sudah 10 tahun, 15 tahun, tapi belum punya sertifikat. Artinya sewaktu-waktu lahan itu bisa diberikan ke yang lain dan Bapak-Ibu sekarang tidak bisa nuntut apa-apa. Tetapi sekarang Bapak-Ibu sudah pegang yang namanya sertifikat sehingga kepastian hukum itu ada. Bapak yang enggak nanti tahu-tahu datang orang dari luar, entah dari Jakarta, entah dari luar, tahu-tahu pegang hak guna usaha atau sertifikat hak milik mau apa, enggak bisa apa-apa. Sebab itu ini pentingnya sertifikat. Terima kasih kepada Kanwi BPN, kantor BPN di Kabupaten Kota yang saya dengar memang bekerja keras untuk menyelesaikan yang namanya sertifikat. Jangan sampai ada yang ngurus sertifikat sampai bertahun-tahun belum selesai. Tidak ada sekarang ini, sudah langsung berikan dan cepat. Terima kasih telah menonton!